Selamat malam semuanya Teman-teman Kisah Tenan Jawa Subscriber Kisah Tenan Jawa Kembali lagi bersama kita 131313 yang pakai nama Tertina Armi Nanti Soha lagi Ya mungkin untuk malam ini Di tema Oblah Sambai Kita akan sangat-sangat santai Dalam membahas tema yang akan kita bahas sekarang Karena di malam ini mungkin kita akan lebih kayak Ya mereview segala perjalanan kita Yang pernah kita lakukan Dari 4 bulan yang lalu ya Berarti ya 4 bulan yang lalu Sampai 5 detik ini Ya karena kalian tau sendiri lah Mungkin di awal-awal di durasi video Youtube kita Kita juga masih terlalu pendek-pendek Mungkin masih ada cerita-cerita yang belum sempat kita ceritakan Nah ngumpung kita sekarang bertiga lagi ngumpul di sini Mungkin ya kita akan ceritakan semuanya aja Berempat? Oh berempat, berempat Ternyata kameraman nanti juga mau ikut ceritakan Nah nanti aja ya Pakai baju ya Pakai baju ya Pakai api dulu Jadi kita langsung mulai aja ya Kayak reviewnya itu 4 bulan lalu Kisah Tengah Jawa memulai perjalanan pertama kita Di program gerbang antardimensi Waktu itu kita pertama kali Dimana tujuan kita lah Merapi Merapi Berapa hari pas ke erupsi itu berarti ya Belum Sesudah 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 itu Sesudah itu kan ada Kita kesalah Daunnya masih ada Sisa-sisa Oh iya Sisa-sisa Oh iya Dan Mas yang bener waktu itu kita sempat memotret kawahnya juga Kawahnya udah terlihat lebih bagus itu ya Omari Karena waktu itu kan Dia sempat beredar kabar juga bahwasannya Erupsi waktu itu kan ada kejadian Metafisik lain yang Bisa jadi Penyebabnya juga yang gak bisa dijelasin juga Dan kalau bercerita waktu itu Ada kejadian menarik apa Mas Madar Omari Cukup menarik juga sih Karena perjalanan kita di sana bertahan Berapa menit tuh waktu itu ya Gak sampai Gak lebih dari setengah jam ya Iya Menitan Gak belum menitan ya Nah waktu itu kan Ada Memang Masih ada abu sisanya Terus kita ke Ya bener-bener dark tourism Waktu itu ya Ke lokasi yang pernah ada di tahun 94 Iya Terus Waktu kita mau mendekati rumpun bambu Waktu itu kita dengar gesekan Suara juga Kayak emm gitu Modelnya Kecang gitu Terus Waktu itu ada angin besar Ya Dari angin besar itu Kemudian kita putuskan Jadi kita akhiri ini Mas Kentah takut Mas Kentah Gak soalnya kayak gini Sahabat gue kan sempat ini ya Sempat tweeting Di samping kameramennya Dan sahabat Kalau saya takut saya sering berbagi ketakutan Jadi saya takutnya biar gak sendiri gitu loh Bener ada suara Suara itu suara rame banget sih ya Sebenernya Sebenernya Kalau waktu kita disana itu kan Kejadiannya habis maghrib Sampai Menjelang isyak waktu itu Kita kesana Jalanya itu kan bawa penerangan yang terang Dari penerangan yang terang itu kan menarik Sebenernya Seperti barat Ada lampu Petromax Kanan kirinya ini ada laron Tapi yang ketarik ke kita bukan laron Tapi yang ketarik ke kita ada peri Ada koloni Tuyul Iya bener Disini mas Gendruwo itu paling eksis tuh Itu kalau kita terusin Sebenernya sih Kalau kita terusin Kitanya akan semakin ketekan dalam arti energi Iya Karena yang turun itu Mungkin dari koloni Gendruwo-Gendruwo Yang dia gak cuma dadang sendiri Tapi juga ngajak anaknya Ngajak istrinya Jadi Kayak kita jadiin tontonan Waktu itu Ini ada tontonan menarik gitu loh Kita dari atas terus turun Dari turun itu kan Paling banyaknya di Rumpun bambu Atau papringan itu Dari situ Kedengeran suara gesekan Pohon bambu Pohon bambu Lalu angin besar Lalu yang ketiga suara Auman tadi itu Auman 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 Itu suara mereka kayak Kasih eksistensi loh Ini saya Itu dateng Ada apa disini Mereka gak suka loh Antara tidak suka atau kepo malah Mau tahu kita itu Menurut saya Lebih ingin tahu kita sih Ngapain mereka ini Jam-jam malam Ini ngalahin lampu Ngomong gitu Sebenarnya sih Sebenarnya sih gak Kalau kita niatnya gak Ngomongin mereka Sudah gak apa-apa ya Iya Cuma karena kita disana Mbahas mereka Mbahas mereka Yang kita anggap Ternyata salah Iya Lalu ada ini mas Lampu itu sebenarnya Iya Karena kan Sejatinya ya Makhluk gaib itu Tidak suka dengan terang Dan terang itu Tidak kemudian dihindari Tapi terang itu Kemudian dicari Dari mana si sumber ini Atau kita jadi tontonan Sebenarnya Ya itu tadi yang Nah jadi magnet Karena kita ngobrol mereka Iya Iya salah satunya kan CCTV juga Mereka Kan ini banyak nih Orang-orang yang camping Tapi gak diganggu apa-apa Ya karena mereka Yang camping itu gak ngobrol mereka Nah kita ngobrol mereka Akhirnya mereka datang Khusus ya Jadi ada kayak eksistensi Menunjukin Oh ini saya yang diomongin Oh ini lho Ini lho aku Kalau dia ngomongin Aku datang ini lho Langsung kasih auman Terus Ngomongan kita Ya gak bubar sih Mas Genda yang takut Enggak Enggak Kita sepanget buat larang semua Kita sepanget buat larang semua Sebenarnya gak aruh ya Sebenarnya kalau terusnya juga gak apa-apa Cuma ini sesak gitu lah Iya Di nafas itu lah Iya daripada terjadi yang tidak apa-apa Karena daya tahan masing-masing orang berbeda Resiko terburuk Yaitu Ada yang kesurupan Pasti itu Nanti bisa sakit Lumai beberapa hari Karena keserap energinya Atau apa gitu Itu adalah hal-hal yang biasa sih Kita pikirkan juga seperti itu Cuma kalau Kalau emang di gunung itu Di bagian bawah itu emang Malu-malu nya seperti itu ya Kasar-kasar itu Iya Yang lebih menunjukkan eksistensi ini lho Ada kami Atau yang diomongin Terus malah tenang ya Nah semakin naik semakin Ya secara serata juga Tapi lebih sakti-sakti Kalau dari tataran bangsa Goib Mereka lebih sakti Terus habis dari Merah itu kita kemana sih? Waktu itu Gualang sih bukan? Gualang Gualang Tapi kita sempat ini Sempat visit di salah satu tempat yang Emang videonya belum kita publis juga Iya Sempat ke sebuah pabrik gula Iya Gak boleh di publis Oh gak boleh di publis Gak boleh di publis ya? Iya Di sekitaran Yogyakarta Iya Terus sebenarnya juga banyak cerita menarik juga Banyak-banyak di sana Hmm Salah satunya apa ya itu ya Penampakan yang zombie-zombie itu ya Oh iya Oh Bisa ceritakan gak deh Eh Dari penampakan zombie itu Itu salah satu Kita kan disitu Bikin acara doctorism Iya Ada yang kelas siang Ada yang kelas malam Teritanya Dua sesi Dua sesi Dua sesi Ada peserta yang hanya ikut siang Ada peserta yang hanya ikut malam Ada peserta yang hanya ikut malam Ada peserta yang dua-duanya ikut Itu sama kita nyewa itu kok Alam biasa Nyewa satu rumah Belanda Di sana ya Guishos dan Merasakannya sampai semalam ada yang nginep juga Cuman Bedanya kalau yang kelas siang itu bisa semua kita explore sampai ke dalam-dalam pabriknya Tapi yang kelas malam tidak Cuman kelas malam itu yang lebih mencekam Ada yang Salah satu peserta ngambil gambar ada pocong yang ngendol anak juga Tapi itu sudah setelah di-upload pocongnya hilang Terus Ada yang diikutin peri Juga Lalu ada salah satu peserta kita yang tidak kuat lihat juga Ada yang kemasukan juga Kemasukan juga Termasuk saya juga separuh Ada yang sempat kemasukan Nah yang di terakhir itu yang di salah satu rumah Belanda rumah tuanya itu Ada adegan yang sadis gitu mas waktu itu Yang terlihat dari jauh kayak orang jalan-jalan kayak zombie berlumur darah Itu kayaknya sama peristiwa Salah satu peristiwa yang pernah terjadi disitu gitu Yang itu mungkin menjadi salah satu alasan sih ya Kenapa kemudian kita tidak akan upload ya Karena Selalu sensitif Selalu sensitif Selalu sensitif juga Ceritanya itu Mendalam gitu Itu juga Tapi mungkin nanti kita Masih ada kemanyi ya Masih ada kemanyi ya Terus sempat loh Waktu kita siang-siang Cuma satu tim tuh Kita masuk ke gudang Terus masuk ke lorong pembakaran Oh ya Seri nggak boleh Si Monggo Mas Mada Ya itu Mas Mada berapa tuh mas? 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 Ada ularnya Saya itu takut sama ular ya Ular apa nih? Ya yang digambar nanti ada Di dulu ada gambar Itu besar ya ularnya Itu karena Ularnya Nyai Denok Ularnya Ularnya Ular Den yang unik itu kalau di pabrik gula itu Ada gula ada semut Ya Tapi waktu itu tidak ditemukan semut dan tikus Ya karena ada penghalau nya tadi itu Motifnya tanda kutip Ular Sama satu lagi mas Ingat yang waktu di rumah yang disebut Max Meyer Ya Yang waktu itu Waktu kita masuk kita sudah izin Tapi bau apa? Ketela bakar Ya Itu salah satu rumah tua gitu Yang sudah lama tidak didiamin rumah Belanda Dan waktu kita masuk itu Kita memang izin ya ketok pintu Dan waktu di dalam Enggak ada yang bakar singkong Tapi baunya hanya ngengat banget bau singkong Bau singkong itu identik dengan apa sih? Gendruwo juga Karena bangunan-bangunan tua yang lama tidak ditempati Ya jadi rumahnya gendruwo Lata-lata gitu Selain tadi kita bahas sebelumnya kan Koloni mereka di Papringan Di pinggir sungai Salah satunya juga di bangunan tua Kudang tua gitu Dan menariknya juga banyak pembenaran dari orang-orang sananya juga Mereka memang seneng ya Tuhan Melihatkan foto saya masih ingin Bentar malam-malam itu saya dikasih lihat Foto Penampakan Penampakan Kuntilanak Tapi Kuntilanak itu beserta Kopelannya Beserta pasangannya What the hell itu Di lokasi ya Tuhan Di lokasi Pasangannya pakai jazz Aku masih ingat ya Tuhan Sepertinya creepy ya Tuhan Ya itu Tapi sayangnya nggak bisa kita upload ya Tuhan Dan kita merasakan menginap semalam juga loh itu Mas Iya Ada yang denger suara orang Belanda ngobrol Terus Kamar mandi Kamar mandi yang Sampai ada teman kita yang nggak mandi juga Sampai Untuk mau kecing aja suruh kanternya nggak ada Iya Padahal itu kan cuma ini kamarnya Iya kan karena di dalam itu ya Mas Mas Tapi memang Bener kok itu ngeri loh Iya loh Mas Bener Apalagi yang ada zombie rumahnya itu Dan saya tuh lihat Mas Seberat jalan kan ada rumah dua itu Yang lebih seram menurut saya sumbernya Dari pembacaan itu sebenernya di situ Saya menurut saya Terus Kalau saya ingat Tuhan ikut Kompleks pusat perumahan Tapi saya kan baru sesuatu Gori 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 Kita bahasa sesuatu Tuh Tadi kita bahasa sesuatu Baunya bau Stik Daging stik Sekarang ya kayak gini lah modelnya Gakak palis Gori 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 Pabrik Gori 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 Buat kalian yang mendengarkan Gua Langsa Sekedar gua saja Yang kita tinggal masuk Nah itu yang mungkin masih Belum banyak orang Jadi Perjuangannya 2 jam ke sana itu Waduh Info palsu Info palsu Gori Gori Di kawot ya tua Gori 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 Jatuh Ya waktu itu Perjuangan juga sih Apalagi yang di tengah-tengah Yang dia sangat Jadi gua Langsor itu tidak dibayangkan kayak gua-gua lainnya Kayak Gua Pindul Kemudian Gua Tabuan di Pakitan itu yang kita tinggal masuk Gua Sarong atau apa yang kita tinggal masuk gua langseri itu gua nya yang di tepi mulut pantai gitu tapi pantainya dia vertikal dan dari dari vertikal ini kita harus manjat kayak spiderman gitu dan disitu hanya disediakan alat bantunya itu tambang sama tangga semakin kebawah semakin semakin curam ya kita 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 masih ya gini salah satu meter eh salah setengah senti aja kita minjat batu apapun tanah dibawahnya itu adalah keteruannya nyawa itu dan saya sudah mikir sampai waktu kita selesai itu saya sampai kita bukan takut ya tapi melihatnya itu adrenalin gitu loh antara tantangan antara tantangan dengan rasa takutnya itu jatuh gitu karena sekali jatuh sudah game over waktu itu akhirnya saya coba waktu itu Mas Mada saya kasih semangat dan waktu itu saya langsung nyalami Mas Mada waktu sampai bawah saya terakhir dua itu saya mau naik jadi saya terakhir itu karena terhitung berat badan juga mas hampir satu kuintal melawan gravitasi searah gravitasi ya istilahnya waktu sampai bawah itu ya istilahnya tiada hasil yang mengkhianati usaha usaha itu waktu dibawa memang terbayarkan seperti itu sedangnya tapi waktu sampai bawah malas untuk naik hahaha tapi lebih naiknya daripada turunnya iya kalau turunnya kalau terpisah sudah selesai ya iya dalam hati naik itu memang lawan gravitasi tapi kita tidak melihat ke bawah kalau kita naik itu kita melihat ke atas gitu yang yang ditakutkan kalau orang-orang memiliki fobia terhadap ketinggian no recommended apalagi kita dengar ya Mas dari dari salah satu warga pernah ada orang yang jatuh berkali-kali nggak cuma sekali langsung jatuh itu game over bukan berarti jatuh maaf ya ketemu ketemu jatuh jatuhnya atau patahin langsung air di bawah itu temen kita ada yang mau turun tapi nggak jadi muntah itu ya hahaha 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 tapi ada yang itu ya yang ada yang banget ya Mas ya badannya juga agak-agak kuat oh itu bahwa badannya agak gemuk ya tapi sampai bawah lu perempuan Modal PP lagi itu padahal seminggu sebelumnya kan saya habis turun dari Gunung Arjuna itu ya Itu lebih capek naik turun Gualang sih Kalau Genoa Juno itu nggak keras Ini sakit lagingnya dulu Secara pesikis Mas 2 atau 3 ini sakit lagingnya dulu Iya Mas, itu kan kesanannya Sabtu Itu sampai kemisot Sakitnya abadi Minggunya memang nggak kerasa Cuma secara pesikis juga kenal ya Mas Waktu itu nyoba Saya paling ingat banget satu turunan Yang dia vertikal banget dan tidak ada tali, kita hanya pegangan ranting sama batu dan waktu saya sampai langsung saya kasih salam, selamat, selamat, selamat saya masih ingat banget itu coba bayangkan dulu leluhur kita seperti itu ya itu belum ada bantuan tangga, belum ada tali dan benar-benar kayak Spiderman jadinya manjat, benar gitu kita masih kebanyakan dari kalian kan berpikirannya Gualangsa itu tempat apa sih kalau banyak orang mau sampai segitunya sampai ke bawah gitu kan tapi memang di bawah itu memang sebuah spot yang kalau tidak kita hubungan dengan apa-apa ya kita cuma lihat pemandangan itu memang indah, sangat-sangat indah kayak gitu senja lah jika lo anda adalah penggemar senja itu tempat favorit kalian buat menarik sajak di sana gitu ya tapi ketika udah masuk ke dalam ya memang halnya memang kalau dari secara sisi mistis ya ya jangan kan di dalam di depan aja tuh pak siapa itu tadi kemarin Tuhan oh iya penjaga ada api umbun menyala sendiri Tuhan di anjirkan iya kan cerita kan Tuhan ada kayak api menyala sendiri kayak api umbun itu seperti itu itu baru ditanya Tuhan belum dalamnya iya dan kita juga nggak sempat masuk sampai dalam-dalam iya karena memang di dalam itu gelap dan tidak boleh menggunakan penerangan sama sekali dan harus toko bisu tidak boleh bersuara karena ada beberapa orang yang laku semedi di dalam gitu dikhawatirkan kita mengganggu laku ritualnya gitu ada adab sepan santun juga tak iran ya kalau banyak pejabat sama artis di sana ya sesuai dengan penuturan jurukunci ya waktu itu dan warga yang cerita juga tapi emang ya mungkin efeknya juga mungkin nggak ini juga ya mungkin ya tapi ini bukan muang pur nih bukanlah tempat untuk mencari persediaan bukan ini memang tempat untuk bermeditasi untuk menenangkan diri ya sewajarnya alam aja lah alam tuh menawarkan bagaimana gitu kan karena untuk kita saya juga sempat mencoba juga alasan saya datang ke Gualang saya adalah saya mau coba buat masuk sebentar menenangkan diri dan mencari inspirasi gitu kan masuknya titik 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 ke dalam senderan di stalagmit ngemuka-muka disini ada cewek dulu hahaha itu baru berapa langkah itu masih kena cahaya itu masih ada cahaya kalau dalam udah tapi ada rekan kita dua itu yang masuk mas itu dari depan itu memang gelap tapi masuk ke dalam makin dalam katanya terang terang dalam arti nggak ada lampu bukan tapi ya secara logika begini karena mata kita itu kan bisa menyesuaikan tentang ini tau mas tingkat darkness ya kegelapan suatu ruangan semakin ke depan tuh logikanya kan mata ini kemudian menyesuaikan kukulnya itu semakin membesarkan dia akan ada kayak itu lepas malam tapi kondisi padang bulan karena di dalam itu waktu kita masuk memang cukup untuk jongkok gitu tapi waktu di dalam ada ruangan besar tapi saya sempat coba sama Mas Bentar waktu itu tapi nggak sampai dalam banget cuma kita waktu itu kan tidak boleh berisik lalu tidak boleh bawa penerangan juga kita sayang kepala gitu kalau nanti kan tujuannya cuma ingin tau wajah ya takut kalau mentur atau menginjik orang mohon maaf atau apa itu jadi kita sekedar tahu aja itu kalau orang yang nggak punya tekat besar itu nggak mungkin sampai sana ya udah lihat dari atas mau lihat bawah aja udah bisa kalau orang kok biar ketinggian apa udah mutah kok bener kalau mau nyari persekian ya memang ada hati sih ya ada jalan lagi ya? ada jalan lagi ya? ya nggak tahu nanti ya nggak tahu tempat lain aja lah lalu setelah itu kita ke mana itu? kita ke alas mantingan wow alas mantingan itu ya tapi sebelum ke alas mantingan itu kita sempat ke mana dulu gitu nggak sih? ke mukus ke mukus? oh iya ke ke mukus nah ini ke mukus ke mukus itu bukanlah perjalanan yang mulus juga ternyata setelah kita sampai sana itu kita gagal bertemu dengan tetua di sana mana yang bisa mengantarkan kita untuk mencari informasi lebih lanjut gitu ya? sama sudah terlalu malam Mas sudah jam 12 dan waktu itu kompleks pemakaman utamanya sudah ditutup karena memang sudah malam dan waktu itu kita ketemu sih sama pengurus sana cuma hanya dibolehkan di depan di situ ada cerita apa ya? yang sudah seperti yang kita upload sama-sama sama seperti itu cuma ternyata tempatnya jauh tuh ya? iya tempatnya ya nggak ada cerita lain tapi bisa kita pastikan juga sih bahwasannya gunung ke mukus itu bukanlah tempat untuk seperti itu tempat untuk seperti itu yang kalian sering baca di internet itu bisa kita pastikan itu tidak terjadi di sana ya ada tapi itu penyelewangan hanya beberapa oknum yang melakukan yang menarik ya di belakangnya itu ternyata ada pohon yang beringin mutuain tempat sendangnya itu ya pak ini mas kembangnya ya aku juga sempat melihat sesuatu juga sih tapi ya jangan diceritakan kok karena sebenarnya dia punya pangkat hati-hati hati-hati lalu perjalanan kita berlanjut ke alas mandingan ini ada cerita yang sangat-sangat menarik sebelum kita memasuki hutang dari alas mandingan itu sendiri jadi itu kan waktu itu kita nggak tahu tiba-tiba kita temennya aja di depan parung ya jam berapa? jam 2? jam 2 pagi jam 3 jam 3 kita mulai ya jadi kita selesai dari gunung mukus waktu itu jam 1 kita perjalanan gunung mukus itu kan masyarakat Jawa Tengah ke alas mandingan daerah kemantingan atau kecepatan Widodaren itu di Kabupaten Ngawi Jawa Timur itu sekitar durasi 1,5 jam waktu itu kan kita random aja cari lokasi karena memang malam dan jalan disitu memang sangat ramai karena dari jalur ataupun jalan provinsi dan di tengah hutan jati dan hutan umum hutan berantara gitu umum yang terkenal bahwa jalur itu adalah jalur tengkorak disebut tengkorak karena sering terjadi kecelakaan dan waktu itu kita random kita pilih lah di warung karena sempat kita masuk ke perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu nggak ada yang buka waktu itu ada satu warung yang waktu itu buka kita putuskan untuk berhenti dan yang ada halaman cukup luas untuk parkir mobil waktu itu pas untuk parkir nyaman lah untuk kita ada kopi bayangkan di tengah hutan yang sedingin itu karena di hutan itu jelas ya mungkin rekan-rekan yang sering lewat antara alas mantingan alas daerah ini ya kecamatan mantingan sampai dengan kecamatan Widodaren di Ngawi yang hutan itu mantingan itu kan kaos yang suhunya sampai 40 derajat 37 derajat malam kan pasti dingin banget sampai 14 sampai 15 ada orang itu kerukupan sarung gitu pakai sarung jadi dari kepala sampai dengan kaki dibuntel sarung gitu ya waktu itu saya ngajak temen saya yang kameramen dia nggak mau malah saya disuruh malah saya didorong mas gentah yang kedua ini juga waktu saya lihat lihat aja kayak apa itu gimana kalau saya ngeliat sih kayak ya ini nggak tahu yang mata saya salah atau nggak tapi waktu saya melihat bapak-bapak yang tidur itu kakek-kakek yang tidur itu mukanya itu ada hitam-hitamnya banyak kayak semacam bolong-bolong saya takut duluan langsung lari katanya sama anaknya pak apanya itu ya kita dapat informasi begini jadi kita itu disitu itu hampir lama loh mas waktu itu 15-an menit loh minum-minum kopi itu ya nggak minum nggak apa-apa nggak ada apa-apa terus kita waktu itu kita putuskan ya jadi kita cari tempat lain terus ada ini di bawah meja yang di depan itu ada ibu-ibu yang bangun terus kita ditanya-tanyain ya kita kaget juga kita ditanya-tanyain kemudian ada yang pesan mie instan ada yang pesan kopi seduh ada yang pesan minuman hangat dan waktu itu yang saya tanyakan saya pribadi saya tanya satu dimana sih ibu ini kamar mandinya karena saya kebelet gitu oh sop di sana aja di tengah hutan agak kesana kan saya secara insin saya juga nggak berani gitu apalagi buang air kecil dan itu sembarangan saya tahu tentang hal itu kemudian ya kira saya kembali lagi udah aku nggak jadi saya tahan aja gitu terus akhirnya pas waktu itu ibunya bilang saya nggak punya kompor masaknya pakai areng terus saya ke belakang nah tadi itu katanya nggak ada kamar mandi tapi kemudian di belakang itu ditunjukkan kamar mandinya itu sederhana jadi cuma WC terus dikasih oh akhirnya saya pencing di situ waktu itu terus saya lewat lewat, nah ternyata tadi itu sepertinya ibunya tidur di bawah meja jadi ini meja terus ke bawahnya itu jadi dikasih kayak makanan-makanan ada rempeye, ada roti itu udah kasih ya kaget loh lu muncul gimana itu? lu sadar nggak, kalau ibunya itu dandan loh iya, ibunya itu bersole dandan kalau beda dulu dia menanyakan mas, kamu dari daerah pegunungan ngapain main sampai sini? sepertinya saya nggak kepikiran sampai situ dan kata penenturan kameramen yang ada di sana juga katanya sih ada sesuatu yang jungle juga ah maaf tangannya cacat ya gini? nyatu? yang ini? terus, sorry iya kan Dek oh cacat ya cacat jawaban lainnya pertamanya kita nggak ada yang tahu jadi kita ngerasa visit kita malam itu di sana itu ya normal-normal aja gitu padahal menurut info teman-teman yang seringkali mudik lewat sana malam-malam jadi banyak teman-mengat komunitas di Yanoi seperti itu kan habis jam 10 malam, 11 malam itu tidak ada warung buka sepanjang iya, memang tutup kok kalau naik bis juga jarang yang disitu paling kalau ada pun warung itu yang mau mendekati kota Nyawi itu di tengah hutan memang jauh dari pemukiman waktu itu juga kita tanya kalau kita bikin disitu boleh nggak ya diperbolehkan boleh disana ada gerbang gitu ya akhirnya kita syuting disitu selesai yaudah kita pamitan cuma kita nggak sadar waktu itu sadarnya waktu di jalan disituin dong yang asumsinya itu apa sih gitu kan apa oh sebentar oh sebentar jadi kemarin kan TRI kesana lagi ya oh kemarin kemarin persis jadi hari ini kan Senin kemarin itu minggu saya dari Jawa Timur juga survei ya tentang ini nanti KTJ developmentnya seperti apa riset juga waktu itu pertama itu saya kan ingin buktiin juga waktu karena waktu yang pertama itu kita ras itu nggak nggak nemu gitu tapi kemarin itu ada warungnya ternyata tapi tutup tapi tutup dan yang aneh waktu malam itu kan semua warung itu kan ada dajeran warung sebenarnya itu belasnya malam juga kemarin kemarin sore sore udah tutup udah tutup tapi sebelahnya itu kan ini mas tambalan ban tambalan ban itu buka tapi warung satu ini tutup dan tutupnya itu terkesan sudah tutup lama jadi berdebu terus ya biar nggak ada kehidupan gitu loh mas padahal kita baru berapa bulannya tiga bulannya ya dua bulan ya tiga-tiga bulan tiga-duahan itu sekitar bulan enam kalau di logika itu masuk akal nggak ke kondisi warung serius itu kayaknya aneh ya mas aneh ya kalau kita waktu datang malam itu warung itu sendiri buka yang lain tutup itu malah aneh menurut saya tapi kalau waktu siang itu harusnya logikanya yang lain buka ini juga ikut buka kalau malam tutup semua ini malah buka sendiri nah anehnya kebalikannya loh mas terus waktu itu ibu E bilang di sana ada pengumuman itu saya benarkan karena kemarin saya pembuktian jadi sekitar empat kilo tapi mas tidak di sekitar situ loh karena waktu kemarin itu dari pintu masuknya itu dari gerbang itu jalannya jauh lumayan jauh dan kami juga berpikir apa benar disini ada pengumuman gitu tapi memang ada di tengah jadi pemungkinan itu dekat dengan jalan tol Solo Kertosono yang baru dan dekat jalan kereta api itu nah tutup sendiri mas kalau kita lihat tapi gak sempat datang sini ya saya? saya sampai sini masuk situ boleh tanya bapaknya yang jual-jual itu enggak bapaknya disini soalnya enggak nanya itu ya enggak tapi cuman kelihatan enggak seperti tidak terawat gitu sebenarnya saya mau tanya cuman karena kita mau ngejar waktu keduduk jauh juga yang penting saya mastiin itu aja itu aja sebenarnya menasaran soalnya saya juga kalau menurut saya itu kalau itu orang kok mas bukan sosok gaib cuman orang yang keles-keles itu ya ibu-ibu ya mas tengah malam berdandan terus lagunya kayak gitu di tengah hutan itu jualan sendiri ada ya bapaknya itu katanya si ibu cerita ini saya hampir lupa ceritanya itu begini katanya itu orang dari Banyuwangi eh dari NTB ya ya iya katanya NTB orang dari NTB mau ke Jakarta jalan kaki ngajak anaknya laki-laki dan itu istirahat tidur kayak gitu ya unik satu lagi mas apakah melihat barang bawaan di sekitar kayaknya enggak enggak apa ya mungkin mobil pun enggak ada saya kira itu enggak orang yang punya yang suaminya lo entah suaminya kok orang yang lalu tambahan itu tambahan truk itu teman mungkin enggak saat kristri itu ternyata awalnya enggak ya punya warungnya karena kita bangunin ya baru-barungnya apa-apa saya jadi ingat ini loh jadi kisah bahwa di di tanah jala ini ada High Glendale dan itu orang-orang yang penguarnya ratusan tahun gitu jadi ada banyak ada sekitar 25an atau 30an gitu kalau saya pribadi itu beliau salah satunya beliau salah satunya karena biasanya ada punya cara bangunan lahir oh itu mungkin itu itu karena kita enggak bisa menembusi ya enggak bisa kita enggak bisa menembusi ya ya setahunya ya dipastikan itu orang benar tapi enggak tahu namanya seberapa enggak tahu seperti apa enggak bisa kemarin juga saya coba kami juga enggak ketemu itu tapi ya jelas sebenarnya orang baik ya iyalah karena memberi beberapa kisi-kisi juga ke kita dan mengizinkan waktu itu untuk ini untuk itu lucu ya lucu kok itu juga dari gunung itu salah satunya itu uniknya Kisah Tengah Jawa itu kalau selalu jalan-jalan selalu aja ketemu satu orang orang-orang yang selalu unik dari Merapi Gualangse itu selalu ada satu nanti ada awards-nya ya mas kayak nominasi ya kalau dulu seperti itu mungkin nanti kita bikin awards-nya lalu orang-orang yang berjasa unik di dalam perjuangan kita tapi nanti satu saat nanti kita kalau panggil laksin-laksin iya nanti kan bakal ke Jawa Timur nanti pakai jalur daer nanti kita udah sabbilan tapi ibunya udah buru pernah bilang mau mampir lagi sup sampe neneh ya gua aja kita selesai di hampir setengah lima itu sabuk 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 hati-hati ya mas siap siap lalu kita cuma kunjungan ini ya visit ya cari-cari lihat-lihat sejarah iya abis itu kita ke Benteng Pendumkawi kemudian yaudah kita langsung pulang ke Jogja Jogja mampir Solo dulu abis itu abis itu kita abis itu kita Gunungkawi ya beritar dulu eh kita beritar dulu beritar bareng satu water ya justru kita ke Gunungkawi dulu ya iya maksudnya dari mantingan abis itu kita kemana ke Gunungkawi langsung iya kan ada satu tempat lagi nggak kita ke hotel dulu Pak Yatia nggak, kita langsung pulang mas langsung pulang langsung pulang langsung pulang kemudian seminggu kemudian langsung Gunungkawi oh jadi ganti-ganti haji hari ya oh itu kan ke Benteng Pendum dulu ya habis Daleng Pendeng kita ke Solo kan habis Solo kita pulang ke Jogja itu selesai dari rangkaian ini lalu seminggu kemudian kita kemana ya ke Gunungkawi langsung soalnya kita waktu kita dimantikan itu kita punya rencananya gimana kalau kita oh si bagasin kita sampai ke Gunungkawi saya baju wangi 12 baju wangi 12 baju wangi waktu itu tapi nggak jadi ya ya Gunungkawi ini sebenarnya ya cukup 2 minggu kemudian menarik juga sih ya karena Gunungkawi ini ternyata aku juga secara yang belum pernah kecenahan juga baru tahu ternyata Gunungkawi itu ada dua yang pertama pesarian Gunungkawi yang kedua ada keraton Gunungkawi gitu kan tentang isu-isu tentang yang pesugihan dan segala macemnya itu ya mungkin juga pertengahan juga sih yang disalahkan itu antara bisa dibenarkan dan bisa disalahkan juga gitu ya yang disalahkan itu karena terus tempat pentad peninggalan leluhur itu dijadikan itu loh dianggap sebagai tempat mencari pesugihan padahal tidak seperti itu udah lanyalah sekedar siarah biasalah ya 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 seperti yang sudah di output untuk kontennya seperti itu lalu lalu yang paling berkesan sebenarnya waktu kita perjalan ke keraton Gunungkawi ya sebenarnya kita ada ada perencana itu kita skip sebenarnya karena kita ngejar ya dan yang unik itu kan waktu akhirnya kita putuskan itu waktu sebelumnya kita makan itu loh mas makan rawon sama foto itu loh sama bapaknya yang jualan dikasihkan dan nanti jalannya sini-sini-sini terus sama masnya driver oke nanti jalan gitu yang unik itu waktu kita naik itu terdalam kabut tebal banget itu cuma tebus 3 meter kalau selanjutnya 3 meter 3 meter itu 3 meter itu dan kondisinya waktu itu habis maghrib gerimis gerimis dan abu tebal dan kita nanti hutan-hutan yang hutan banget gitu ya mas hutannya itu hutan hutan tanda kutip gitu ada jalan-jalan percabangan yang juga waktu kita naik dan waktu kita sampai atas itu sampai keratonnya itu kan ada seperti ini mas gapura kita naik udah kita parkir di situ kita di sapa di sapa salah satu juru kunci yang ini juga masuk nominasi dalam kategori apa ya mas ya bahas jarum bahas jarum bahas jarum tapi serius ya kalau di atas keraton gunung KW itu malah enak awalnya ya sangat-sangat jauh dari pemikiran yang kalian bayangkan keraton yang ibaratnya gelap dan segala macam enggak disuruh disuruh ada wihara ada lagu-lagu apa itu ya dari negara mana gitu ya ya ini eh puji-pujian agama budis juga ya puji-pujian buat Debbie Kwan'in apa-apa Debbie Kwan'in ya terus ada ini gereja kepol juga ya ada masjid jadi semua tempat ibadah ada di atas dan itu kita datangnya malam loh mas kalau siambut ternyata lebih cantep lagi ya iya udah hutan pinus di atas banyak kabut udaranya itu mungkin sekitar 10 derajat ya iya dingin banget lalu kita bahas itu seperti yang sudah kita upload lalu kita putusan pulang kembali yang aneh tadi kita naik banyak kabut turun clear semua itu ngeri loh kayaknya kita mau dicilakai ya di uji dulu mungkin bisa dicilakai juga dan itu loh mas ada beberapa jalan cabang-cabang itu loh itu ngeri loh dan ada lampu-lampunya ya mas ya dari jauh kayak penerangan lampunya itu lampu kabut memang disitu lokasinya berkabut percayalah saking menekamnya keadaan waktu itu satu tim di mobil itu gak ada yang bersuara dan saling berdoa di dalam hati masing-masing air itu pecah ke atas kalau gak turun lagi lah jadi bisa kita bayangkan kalau orang mencari sugihan disana itu kan lokasinya disana itu itu kalau tingkatnya gak gede tuh itu loh angker itu angker itu katanya bapaknya itu katanya pak jarum itu jalurnya jalannya itu baru dibenerin belum lama di aspal itu naik dulu naik itu gak bisa bawa mobil gak bisa bawa motor naik kuda oh kan bapaknya ditanya pak disini sebagai apa penonton kuda tapi memang saya 2012 terakhir ke Gunung Kawi itu mau keraton juga gak bisa bawa kendaraan jadi kita harus dari bawah itu mas kita nyewa kuda naik medanya jadi terlebih cerja lagi jaman dulu kita masih lebih pakai mobil sebenarnya tapi ya kak gitu loh iya mas ini dulu mas masih kuda 2012 javre kenceng ya wah coba itu lupat definisi ngeri sebenarnya ya mas ngeri itu asli itu kan misalnya pakai lampu yang model-model japan sekarang mobil sekarang itu lah yang putih-putih itu gak tembus gak tembus harusnya yang kabut kalau lampu kuning tembus itu mungkin nominasi kita kedua ya tempat paling kedipi terengarin ya seterah pertama tadi gua langse yang kedua ini bukan tempat tempat keratanya enggak tapi pas perjalanannya ya dimana orang suka nyari kecukian dari situ banyak cabang ya mas rumah-rumah kecil loh ada rumah-rumah warga tapi kita gak tahu rumah warga apa tapi kecil-kecil ada di sana di atas justru kalian kalau tanya kayak gunungkawi ibarat kata angker pasti kalian di sana menemukan apa-apa justru kita malah tidak menemukan apapun ya di atas sana ya kecuali ya ketenangan buat ibarat kata tempat beribadah yang suadanya di jaman dulu ada di dataran tinggi ya disitulah ketenangan itu memang tidak benar dirasakan tapi kalau angker yang ketika kita berjalanan lah itu saya sangat setuju disitu sangat banyak itu auranya auranya serem itu ibarat udah habis maghrib lagi mas hujan hujan grimes berapa menit berapa menit 40 menit udah 40 menit apa kita bikin 2 part aja ya mungkin ya di berarti ini ditutup gunung kawi ya ya nanti kita lanjut habis ini kita naik naik level naik level berarti itu kita kembali ke kota Blitar dan di rumah sakit gitu gitu ya sampai kita geret-geretan geret-geretan gitu ada yang mau masukkan itu belum tayang tadi iya itu belum tayang nanti sedikit spoiler aja lah bahwasannya setelah kita bisa mendefinisikan arti kata seram seram itu masih kebayang-bayang di pikiran kita dan terjadilah di rumah sakit gitu dan itu kita kesana tau gak jam berapa jam 11 malam kita hanya dikasih waktu tanda kutip itu setengah jam sampai jam setengah 12 dan ada momen unik juga loh mas kita nakut-nakutin orang loh waktu itu kan ada nobar tuh perebutan juara tiga piala dunia oh iya kita ngomongin itu ada satu penonton yang ngikut kita oh iya dia langsung balik abis itu nobarnya bubar hehehe hehehe aku masih inget itu lucu banget masih cukup kan itu ya hasilnya nobar itu udah beli makanan bareng mas udah pamit pulang kita udah di antar sampai tengah-tengah dia gak kuat mas saya pusing mau pamit dulu hehehe tapi itu spoiler lagi ya kita putuskan buat Oblan Santai yang mereview ini kita bikin selesai sampai twitter berarti ya selesai sampai twitter udah 40 menit nih soalnya nih kasian editornya nanti ngasih subtitle kecuali kalian sepakat buat Oblan Santai nanti ngasih subtitle lagi kita ngomong satu jam pun oke oke ya jadi buat Oblan Santai ini kita bikin part satunya part 2 nya akan segera kita buat lagi entah di malam ini atau di malam selanjutnya yang pasti kita akan ya sedikit bercerita tentang behind the scene perjalanan tim Kisah Tanah Jawa dalam mencari tulisan-tulisan untuk di output di sosial media karena sampai segitunya ternyata kita yang skill model nya atau skill slow nya atau sebegitu apanya ya tapi itulah perjalanan kami yang selalu menarik jadi sekian dari kami bertiga yang telah mereview sedikit perjalanan dari gerbang antardimensi semoga kita bisa lanjut di part 2 secepatnya dan ya udah gitu ya jadi jangan lupa buat terus dukung channel ini setelah Jawa supaya lebih banyak dikenal lagi silahkan klik tombol like kalau suka bagikan kalau memang bermanfaat atau seru mungkin dan jangan lupa komen kalau sebenarnya kita masih ada banyak kekurangan yang terbaik jadi sekian saja dan sampai bertemu lagi di obrolan santai selanjutnya